BNN Maluku Tara tes urin Wakil Bupati Halmahera Selatan dan sejumlah Kepala Dinas. Berikut hasilnya. BNN Maluku Tara lakukan pemeriksaan urin Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basamkasuba. Bahkan giat ini juga berlaku untuk Sekda Halmahera Selatan Saiful Turui dan sejumlah pimpinan SKPD. Pemeriksaan urin ini dilakukan di kantor Bupati Halmahera Selatan pada selasa 20 Desember 2022. Kepala BNN Maluku Tara Breakjen Paul Agus Rohmat menjelaskan pemeriksaan urin tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalah Gunakan Narkoba di setiap kebupaten dan kota di Maluku Tara termasuk di Halmahera Selatan. Agus menjelaskan pemeriksaan urin mencakup pemerintah daerah dan instansi lainnya termasuk TNI Polri, Gubernur, Bupati, Camat, dan sebagainya. Dia juga berharap agar ke depan setiap desa di Halmahera Selatan dapat diterapkan program Desa Bersih dari Narkoba atau Bersinar dalam rangka mencegah penyalahgunakan narkoba. Selain itu Agus mengatakan pihaknya telah meminta kepada Bupati Halmahera Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan agar RSUD Labuha juga dijadikan tempat rawat inap dan jalan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Sementara itu hasil pemeriksaan urin wakil Bupati, Sekda, dan sejumlah SKPD hasilnya negatif. Terima kasih. Dalam investasi itu ada karusan dari para pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, termasuk TNI dan Polri dan Kementerian Lembaga, Bidemur, Bupati, Wali Kota, Camat, Semarik, Kisah untuk melaksanakan pencegahan dan pemerintasan, baik di internal masing-masing instansi maupun juga di masyarakat. Untuk membawakan sosialisasi pencegahan ke masyarakat, baik itu membawakan tata muka, elektronik, maupun dengan masang jener baliklus, pandu, termasuk juga pemerintahan kurim, termasuk juga membuat relawan dan pandai narkoba. Juga tentu kita berharap di sini nanti ke depannya bisa menjadi kaupaten tanggap aneh naman narkoba atau sebagai kaupaten potan Untuk menuju Halmahera Selatan Bersinak Halmahera Bersinak Dan juga kami berharap di depan juga dan masing-masing desa ini Ibisa dijadikan program Desa Bersinak Yaitu Desa Bersinak, yang dilaksanakan oleh edular, yaitu oleh kepala Bisa, kemudian gabungkan fikmas dan bantuan Bisa, itu juga sosialisasi ke masyarakat akan bisa cegah untuk mewujudkan cegah dini, daya tangkal dan daya cegah secara dini di masyarakat, agar masyarakat jauh dari narkoba. Dan juga kami memberikan vokasi apabila memang nanti kedepannya ada masyarakat yang perlu bantuan rehabilitasi, baik itu secara sukarela, maupun mereka yang sebagai pecandu perubahan ini produkan untuk rehabilitasi, kami siap untuk membangun rehabilitasi, dan kami juga sudah meminta kepada Pak Bupati, maupun Kepala Bina Sesehatan, agar rumah sakit dan daerah juga bisa dijadikan risikan untuk tempat ramah jalan, maupun menawarkan dari para pecandu perubahan dan kemudian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!